Assalamualaikum sahabat petani padi dimanapun anda berada, bertemu lagi dengan kami, Subur Makmur Tani. Ini tanaman padi kami usianya 60 hari setelah tanam atau sedang fase awal pembungaan. Pada fase awal pembungaan ini merupakan saat yang tepat mengaplikasikan insektisida berbahan aktif bimetrosin. Untuk ulasan yang lebih lengkap, simak terus videonya sahabat petani padi. Namun bagi sahabat petani padi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan notifikasi tombol loncengnya, agar kami bisa terus berbagi pengalaman dalam bertani tanaman padi. Sahabat petani padi, di saat tanaman padi berusia 60 hari setelah tanam, biasanya tanaman padi memasuki fase awal pembungaan, yaitu ditandai dengan keluarnya 1-2 halai-halai perumpunnya. Di saat tanaman padi memasuki fase awal pembungaan, biasanya berdatangan jenis hama penusuk dan penghisap. Hama tersebut yaitu hama walang sangit dan hama warang coklat. Hama walang sangit merusak tanaman padi dengan cara menghisap cairan tanaman dari tangkai bunga dan juga cairan buah padi yang masih pada tahap masak susu. Sehingga menyebabkan tanaman kekurangan hara dan menguning, dan perlahan-lahan melemah. Sedangkan hama warang coklat merupakan salah satu hama utama tanaman padi, karena kerusakan yang diakibatkan cukup luas dan hampir menyerang di setiap musim tanam. Hama warang coklat merusak tanaman padi dengan cara menghisap cairan tumbuhan dan sekaligus juga menyebarkan beberapa virus yang menyebabkan penyakit tumroh. Kedua jenis hama ini selalu datang mengganggu atau menyerang tanaman padi di saat tanaman padi memasuki fase awal berbunga, sahabat Tani. Untuk mengendalikannya, kami akan mengaplikasikan Insektisida Plenum 50WG. Plenum 50WG merupakan Insektisida sistemik yang bersifat menghambat aktivitas makan serangga, berbentuk putiran berwarna kecoklatan yang dapat disuspensikan ke dalam air, yang digunakan untuk mengendalikan hama walang sangit dan juga hama warang coklat pada tanaman padi. Untuk dosisnya, satu bungkus isi 25 gram ini dipakai untuk 2 tengki 16 liter. Insektisida berbahan aktif pimetrosin ini sangat ampuh sekali untuk mengatasi hama walang sangit dan juga hama warang coklat yang biasa menyerang tanaman padi di fase awal pembungaan, sahabat Tani. Sedangkan untuk mengendalikan dari penyakit jamur patogen yang menyerang tanaman padi di fase awal berbunga ini, kami mengaplikasikan fungisida misartop 325SC. Fungisida ini berbahan aktif asoxistrobin dan divenokonazole. Fungisida misartop berguna untuk mengendalikan penyakit busuk batang, penyakit belas, penyakit bercak coklat sempit, penyakit hawar pelepah, dan juga penyakit yustilago. Fungisida misartop sangat cocok sekali diaplikasikan pada tanaman padi di fase generatif atau fase awal berbunga. Aplikasinya cukup 2 kali, yaitu di umur 45 hari setelah tanam, dan umur 60 hari setelah tanam. Untuk dosisnya cukup 1,5 tutup botol per tanki sprayer 16 liter. Sedangkan untuk mencegah dari serangan hama ulat penggerek batang, yang di masa generatif tanaman padi bisa menyebabkan beluk, dan juga untuk mengendalikan dari hama ulat pelipat daun, kami mengaplikasikan insektisida Incipio 200SC. Insektisida ini berbahan aktif isosikloseram 200G per L. Insektisida Incipio 200SC sangat ampuh sekali digunakan untuk mengendalikan dari hama ulat penggerek batang, yang di masa generatif ini bisa menyebabkan beluk atau malehampa tidak berisi. Untuk dosisnya, kami pakai 2 tutup botol per tanki sprayer 16 liter. Jadi, sahabat petani padi, pada penyemperian kali ini, yaitu di umur 60 hari setelah tanam, atau di fase awal pemungaan ini, kami melakukan kegiatan perawatan berupa penyemperian pesticida produk dari Sijenta. Yang pertama, kami memakai insektisida berbahan aktif imetrozin, dengan merek dagang plenum 50WG. Amunisi yang kedua, kami menggunakan fungisida mistartop, dengan bahan aktif asoxistrobin dan divenoconazole. Serta amunisi yang ketiga, kami menggunakan insektisida Incipio 200SC, dengan bahan aktif iso-sikloseram. Ketiga jenis pesticida ini, harga satuannya memang cukup mahal, tapi dalam pengaplikasian per tankinya cukup hemat, dan kasihannya sangat ampuh, sahabat petani. Untuk pengaplikasian nutrisi sendiri, bisa sahabat petani tambahkan, pupuk daun yang mengandung unsur hara pospat dan kalium yang tinggi, seperti pupuk MKP. Kami sendiri tidak mengaplikasikan nutrisi tambahan, berupa pupuk daun yang mengandung unsur hara P dan K yang tinggi, karena kebutuhan nutrisi melalui penyeprean di fase generatif ini, sudah kami aplikasikan di saat tanaman padi, memasuki fase bunting tua, yaitu dengan mengaplikasikan pupuk organik cair Acele. Setelah dilakukan perawatan berupa penyeprean di fase awal berbunga ini, kemudian kita biarkan tanaman padi melakukan proses pembungaan secara sempurna. Dalam artian, kita tidak melakukan kegiatan perawatan berupa penyeprean dulu, sampai proses pembungaan benar-benar selesai dan sempurna. Untuk jadwal perawatan selanjutnya, kami lakukan di saat tanaman padi memasuki fase pengisian bulir, sahabat tani. Oke sahabat tani, sekian dulu video tentang perawatan tanaman padi kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, bilahi topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!